Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 5 fakta unik Turnamen Indonesia Master 2023 Sebelum lanjut ke pembahasannya Sempatkan jari tangan teman-teman Untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi bell Agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru seputar dunia badminton Jika sudah, mari kita bahas Daihatsu Indonesia Master 2023 Berlangsung pada 24 hingga 29 Januari lalu Di Istora, Senayan, Jakarta Turnamen level Super 500 ini Termasuk dalam rangkaian agenda BWF World Tour Series ketiga Tepat setelah Malaysia Open dan India Open Sempat menjadi turnamen back-to-back pada gelaran tahun sebelumnya Kini Indonesia Master kembali terpisah dengan Indonesia Open Yang tahun ini dijadwalkan pada bulan Juni 2023 mendata Selain fakta tersebut, ada beberapa fakta unik lain dari Indonesia Master 2023 Dan berikut ini 5 fakta unik lain dari gelaran Daihatsu Indonesia Master 2023 Yang pertama, banyak pebulu tangkis top dunia mundur Meski turnamen yang berlangsung di Istora selalu melegenda berkat penonton yang tidak pernah absen Tapi sayangnya cukup banyak pemain pebulu tangkis top dunia memilih mundur Mulai dari Victor Axelsen, Kudlavut Fitipsan, Akane Yamaguchi Sampai tim utama Cina Seperti Zheng Siwei Huang Yakiong Dan Cheng Kinchen Gia Yifan Yang kedua, banyak atlet unggulan kandas di babak awal Pebulu tangkis top dunia yang masih ikut dalam Indonesia Master 2023 Ternyata tidak lantas melaju ke partai puncak dengan mudah Beberapa bahkan tumbang di babak 32 besar dan 16 besar Yang ketiga, tidak ada atlet peringkat satu dunia yang naik podium Memasuki babak final tidak mengherankan lagi Jika podium juara kehilangan kehadiran para atlet peringkat satu dunia Entah alasan mundur sampai gagal melaju ke final Seolah semua kehilangan kesempatan mendapatkan gelar juara Indonesia Master 2023 Yang keempat, terjadi All Indonesian Final All Indonesian Final di Istora kali ini terjadi kembali setelah 15 tahun berlalu Kali ini, Jonathan Christy dan Ciko Aura Dwi Wardoyo melakoni laga partai puncak Dan yang terakhir, Istora Boys kandas di babak awal Sudah jadi rahasia umum jika Anders Antonsen, Chow Tien Chen dan Loh Ken Yu mendapat julukan sebagai Istora Boys Yang membuat euforia penonton Indonesia makin menggelegar Sayangnya, ketiga tunggal putra kesayangan badminton lovers Indonesia tersebut harus terhenti di babak awal Dan itulah tadi 5 fakta unik turnamen Indonesia Master 2023 Sekian ulasan kali ini Sampai jumpa di ulasan badminton lainnya Terima kasih dan wassalam Terima kasih telah menonton!